Taukah kamu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan 1 2024 secara year-on-year, yakni sebesar 11,88 persen. Untuk memperoleh data lengkap tentang usaha penyediaan makanan minuman, khususnya yang berskala mikro dan kecil, BPS melaksanakan Survei Usaha Penyediaan Makanan Minuman VIREST UMK tahun 2024. Agar pelaksanaan lapangan dapat berjalan dengan lancar, BPS Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pelatihan petugas Survei VIREST UMK tahun 2024 secara hybrid. Pelatihan yang diikuti oleh petugas pengawas dan pencacah lapangan 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah ini dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan pada 6 Mei secara daring melalui online Zoom meeting. Beliau menghimbau para peserta untuk memanfaatkan waktu pelatihan secara optimal dan efisien serta proaktif dalam diskusi mencari solusi terbaik apabila ada permasalahan. Manajemen waktu dan pengawalan kualitas data juga menjadi poin penting agar pelaksanaan Survei dapat berjalan lancar, sesuai jadwal, dan menghasilkan data yang berkualitas. Pelatihan selanjutnya dilaksanakan secara luring bertempat di Metro Park View Hotel Semarang dan ditutup oleh Statistisi Ahli Media sekaligus Ketua Tim Statistik Harga dan Distribusi BPS Provinsi Jawa Tengah, Arjuli Wondol pada 8 Mei 2024.